Halo Bang, kali ini kita punya soal, diagram di bawah ini menyajikan data dalam bilangan bulat, nilai sementara dan nilai ujian ulang mahasiswa peserta kuliah matematika. Ujian ulang diikuti hanya oleh peserta kuliah tersebut dengan nilai sementara lebih kecil daripada 6. Jika yang dinyatakan lulus kuliah adalah mahasiswa yang memperoleh nilai sementara tidak lebih kecil daripada 6, atau nilai ujian ulangnya adalah 6, maka rata-rata nilai mahasiswa yang lulus matematika kuliah tersebut adalah, kita lihat di sini, kalau mencari rata-rata itu kan berarti jumlah seluruh nilai siswa yang lulus dibagi jumlah seluruh siswa yang lulus. Kita cari tahu dulu jumlah siswa yang lulusnya. Nah, di sini yang nilainya 6 itu ada 1 orang. Yang nilainya 7 ada 4 orang. Yang nilainya 8 ada 3 orang. Kemudian termasuk juga untuk yang lulus itu yang nilai ujian ulangnya 6. Kita lihat di sini itu ada 2 orang. Jadi kita hitung rata-ratanya itu ada nilai 6 dikali 1 orang ditambah nilai 7 dikali 4 orang ditambah nilai 8 dikali 3 orang dan nilai 6 dikali 2 orang. Dibagi jumlah seluruh siswa yang lulus itu ada 1 orang ditambah 4 orang ditambah 3 orang ditambah 2 orang. Jadi sama dengan 6 ditambah 28 ditambah 24 ditambah 12. Dibagi dengan 10 sama dengan 70 persepuluh kita coret berarti jawabannya dengan 7. Jadi jawabannya ialah yang D. Demikian dari saya. Tetap semangat dan sampai jumpa.